Kalo gue jadi orang tua, gue lebih baik ini anak menikah dengan orang pilihan dia Kalo sampe gagal bisa gue maki-maki nih anak, kan gue blok Daripada gue larang, terus akhirnya dia nikah dengan orang lain Terus tidak bahagia, anak gue yang ngomong gue kan gue blok Hi guys, welcome to my youtube channel Di video kali ini aku udah kedatangan tamu spesial banget 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 Nggak ada yang kesini Aku minjem studio yang spesial banget 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 Jadi disini udah ada om Deddy Corbuzier Kenapa aku nyamperin dia? Karena dia nggak menyamperin aku guys Andai jauh di depok Ya kan dari depok kesini juga jauh Nggak, depok kesini kan bisa lewat tol Dari sini ke depok, bis Nggak, ini permasalahan karena studionya yang punya om Deddy doang Aku nggak punya studio Jadi kalo dia keluar rumah aku, nanti banyak nenek-nenek yang pada minta foto Jadi yaudahlah disini aja Tempatnya nyaman, enak, strategis dan mantap lah parkirannya juga lega Kalo parkiran nanti di rumah aku nanti Ini bahasa apa ini? Oh iya, ini jadi hari ini kita mau bahas saran percintaan dari om Deddy Ya gila gue jadi kacauan Gue bahas kacauan Emang kan orang kan orang belajar dari kesalahan orang lain Jadi jangan meniru kesalahan Iya betul Barangkali ada pembelajaran-pembelajaran dari om Deddy Om, nikah enak nggak? Nikah enak nggak? Aduh, tiap nikah ada enaknya ada nggaknya Lebih banyak enaknya atau nggaknya? Lebih banyak, sama-sama lah kalo sekarang udah nggak enak karena begitu cerai yaudah beres Hah? Maksudnya? Ya tergantung momennya Jadi enaknya di awal doang? Enaknya tuh kalo misalnya cocok Jadi udah bisa ngobrol bareng, udah bisa sejalan Baru enak Tapi bikin enaknya itu susah gitu Makanya banyak orang bisa Mempertahankan keenakan? Betul Mempertahankan keenakan Mempertahankan enak-enaknya itu Susah Iya gitu Terus habis itu Nah kan om Deddy nikah nih Terus kayak pisah Awalnya dulu pas nikah tuh Om Deddy cocok banget berarti sama pilihan om Deddy Kan kita nggak pernah tau ya cocok apa nggak ya Kan om, kan ada namanya pacaran Iya betul Tapi kan beda nikah dengan pacaran tuh beda Jadi? Kalau pacaran itu kan segala sesuatu masih ditutup-tutupi Kebaikan, kejelekan Masih ada batas Kalau orang nikah itu kan udah kayak jadi satu Jadi kita tau apa jeleknya dia Dia atau apa jeleknya kita Jadi nggak bisa dibilang Wah Waktu pacaran nggak emang baik-baiknya aja? Kalau orang pacaran kan masih jaga Walaupun pacarannya udah tujuh tahun? Tetap Oh gitu ya? Iya lah, anda nggak paham Karena anda pacaran bentar-bentar diputusin Jadi nggak paham Anda nggak nyampe Filosofi anda nggak nyampe ke arah situ Oh ya nggak dong Malah kalau pacarannya seringan diputusin Berarti tuh Arafam mengeluarkan sifat yang Beneran jujur Jadi makanya diputusin Jadi kadang ikah lah anda Oh iya jadi berarti kita harus nipu dong Nipu pasangan kita Orang namanya menjualan Orang pacaran kan menjual karakternya yang bagus-bagus Berarti kita sebaiknya pas pacaran itu Kita nggak boleh tuh kayak misalnya Yaudah gua apa adanya gitu Karena gua bener diterima Boleh Boleh Tapi daripada diputusin terus Nah itu buktinya Jadi lebih baik kayak gimana? Pacaran? Image? Jaga image? Apa adanya? Ya bener kayak lu apa adanya aja Masalah diputusin, nggak diputusin udah urusan nanti Kalau dia udah mau putusin, nuputusin duluan Iya gak? Iya sih Cuman tadi katom diri Ya kan pacaran itu jaga image Tuh Berarti kita harus jaga image apa-apa adanya Bahkan gua jaga image Saya tinggal nikah terus cerai Oh Gitu kan Jadi pembelajarannya kayak gitu Nah makanya anda nggak usah jaga image Anda pacaran umbar aja Jadi misalnya kalau kita miskin ya udah bilang miskin Nggak usah diada-ada Kalau miskin nggak usah bilang kelihatan Nggak kelihatan Nggak sumpah Pernah nggak sih yang ketemu pasangan yang sosok kaya? Oh iya bener-bener ada ya Di media sosial sosok kaya Di kaya-kayain Iya di kaya-kayain Kau nggak atau miskin? Iya bener Ternyata uangnya Kira-kira ekonomi pengaruh nggak buat orang setia? Ngaruh Karena Pasti Kalau mau jawabnya bener Karena pasti ketika ekonominya terhambat Maka orang akan mencari jalan lain Memang nggak bener dan nggak bagus Tapi kalau mau ngaruh apa nggak, ngaruh Karena biar gimana pun Ekonomi itu tidak memberikan kebahagiaan Tapi bisa memberikan solusi Tuh Jadi setia apa nggak? Kalau ekonomi Apa? Kalau ekonomi pengaruh Nggak buat setia kan pengaruh Berarti kalau misalnya ekonomi kita bagus Berarti kita setia atau nggak? Ngaruh Berarti Kalau kita ekonominya bagus Kita setia apa nggak kira-kira Sama orang Ekonominya yang bagus Ini siapa dulu? Cowok Dua-duanya bagus Cowok 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 cewek Cowok cewek Cowok cewek Dua-duanya bagus Kalau dua-duanya bagus Tidak ngaruh Kan sama statusnya Oh iya Jadi misalnya cowoknya Lebih kaya daripada ceweknya Pengaruh nggak? Misalnya Kita nemenin dari nol Misalnya Arafah sama Om Deddy Jadi pasangan Terus kayak Nemenin dari nol Terus Om Deddy udah melesat gitu Nah itu pengaruh nggak Biar Om Deddy tuh Tetap sama Arafah gitu Atau kayak Belum tentu Belum tentu Arafahnya tetap sama gue mungkin Jadi kalau cowok itu Jadi lebih ke Kan kalau bisa Gini Orang tuh kadang-kadang Brengsek Karena begitu punya uang banyak Dia selingkuh Gitu kan Tapi lebih brengsek lagi Orang nggak punya duit selingkuh Bener nggak sih? Bener banget Itu parah banget sih Usah gitu kan Nggak pernah ngebiayain Nggak pernah Selingkuh gitu Dan banyak lagi Kejadiannya Jadi nggak ngaruh Sebenarnya Tapi Ya Lebih mendingan lah Gitu ya Kali ya Sadar diri he Sudah nggak ada duit selingkuh Minder nggak sih Cowok sama cewek Yang penghasilannya gede Kira-kira Om Deddy Pengalaman Om Deddy Karena Tergantung cowoknya ya Gue nggak bisa bilang Semua cowok akan minder ya Tapi minder pasti Karena Karena Secara Pendidikan Sosiologi kita Diajarkan dari dulu itu Walaupun tidak benar Diajarkan dari dulu itu Cowok itu harus jadi tulang punggung keluarga Cowok itu harus jadi orang yang Memimpin Orang yang mengayomi Kan gitu ya Di dalam semua lah Strata hidup Sosiologi Agama Kan begitu Jadi ketika si cowok ini merasa Tidak mampu melakukan hal tersebut Dan ini digantikan oleh wanita Pasti harga diri dia akan turun kan Nah ini either dua Dianya minder Atau dianya cemburu Karena? Karena si ceweknya lebih sukses Cemburu ini jadi dua Dianya jadi marah-marah Atau dianya berusaha untuk lebih sukses Sebandingin dengan cewek Oh iya bener-bener Gitu Jadi Kalau ngejawab pertanyaan Lu minder apa enggak Pasti minder Nah efek dari mindernya apa Beda-beda orang Ada efek dari minder Dia jadi emosian Jadi gak percaya diri Jadi bete Jadi marah-marah Ada orang minder Terus dia berusaha Supaya dia bisa jadi sukses Dan kebanyakan orang sih marah-marah sih Iya Pengalaman atau yang marah? Pengalaman Dia kayak Iya tau Lu yang kaya Gua maaf Iya Padahal tuh salahnya tuh Salah apa Misalnya Eh lu Jangan kayak gini lagi dong Sama hubungan ini Iya gue tau Lu doang yang kaya Gua maaf Apaan sih Keluarga gua maaf Padahal tuh bukan Padahal gak ada hubungannya Dengan keributan tersebut Tapi akhirnya dibawa-bawa Itu yang jadi masalah Betul Menurut Om Deddy Mending LDR beda pulau Apa beda agama? Beda pulau Karena? Karena beda pulau Bisa Solusinya tiket Kalau beda agama Bentunya kakak Bisa Namanda Dicoret Itu ngurusnya Jadi susah banget ya Susah Jadi beda keyakinan Kalau beda pulau Tinggal Ngurus tiket Tapi akan ribet Kedepan-depannya Jadi kaya bingung Rumahnya mau dimana LDRnya kan Seluruh nikah Kalau udah nikah Tinggal bareng Kalau beda agama tuh Aku dengerin tuh yang beda Meyakinkan orang tua Belum Belum tentu Orang tua yakin Orang tua dia belum Kalau udah orang tua yakin Keluarga besar Nyinyir Mending keluarga besar Keluarga kecil nyinyir Tetangga Tetangga ikutan nyinyir Temen ikutan nyinyir Guru Guru ngaji Lagi ikutan nyinyir Pakar agama ikutan Ah capek pakar agama Capek Jadi kalau beda pulau Itu udah Anggap saja PPKM berkepanjangan Tau gak bisa kemana-mana Bener Mendingan beda Nih Mending nikah sederhana atau mewah Ini gue nelfon nih Halo Ini lagi tengah-tengah kontennya dia Dan aku angkat nelfon kamu Pacaran Gak pak Arafah Seru banget orang pacaran Apa? Seru orang pacaran Seru orang pacaran Dihubungin Ditelepon Cariin Mending nikah sederhana Apa mewah? Personal ya Tanyanya gue ya Mending nikah sederhana Kalau gue Misalnya Apa itu gak bikin Om Deddy harga dirinya Jatuh di keluarga cewek Mending nikah sederhana Pengalaman gue lebih baik Nikah sederhana Dan orang-orang mungkin Mending nikah sederhana Jadi kalau bubar Gak ketahuan banyak orang Itu mah Nikahnya sederhana banget Kalau nikah Gede-gedean Terus tiba-tiba Anda bubar kan Wah nikahnya udah Gede-gede begitu Bubar-bubar juga Tidak punya alasan Jadi Daripada yang nikah sederhana Udah nikah sederhana Bubar juga Mending tidak rugi duit Iya sih bener Duitnya tidak keluar banyak Oh iya Tapi kan Kan kita kan mau nikah Satu kali Misalnya nih Misalnya pengennya Pernikahan kita yang terbaik gitu Misalnya Rafa cewek Karena kadang-kadang Kayak tuntutan keluarga Kayak Menurut pengalaman Dan menurut statistik Banyak yang gak sekali Untuk Ya betul Jadi Buat kalian nikahnya Sederhana aja Sisanya buat beli kiosk Mungkin daripada sekali mewah Bisa dicoba sederhana Tapi sering Kalau Ini kan pilihan Nikah sederhana Tapi sering tuh Sama satu cewek Apa sama Ya bisa Bisa nikah mulu Hobinya Besok Bulan besok Ada gak orang hobinya nikah mulu Ada gak Ada Ya udah Tapi bukan nikah Tapi beda orang Nah iya beda orang Tapi kan Maunya nikahnya Ada orang nikah Sampai 10 kali 20 kali juga Iya sih Cuman Makninya itu Menikah beberapa kali Iya tapi kan Ini kan pemikirannya Arapah di umur 23 ya Jadi jangan Jangan Buat lu Enggak Uangnya ini buat teman-teman Yang mengurus sama Sama kita gitu Jadi Enggak Ini lebih baik nikah Sekali Biasa sederhana Uangnya Tidak dipakai untuk Pernikahan Uangnya dipakai Buat bulan madu Bulan madu lah Ketempat yang kalian inginkan Bulan madu kemana yang mahal Jadi kebahagiaan Anda rasakan sendiri Bukan kebahagiaan Buat orang-orang Makanan mahal Makanan pesta Makanan mewah Begitu dilihat Angpau tidak mencukupi Bisa balik muda Anda rugi Iya benar Kecuali Ketalau Pernikahan Anda Bisa jadi bisnis Secara langsung Dibayar miliaran Itu mungkin boleh Menikah Sebesar-besar Gak salah itu Gak salah Karena berpikir Secara bisnis Bener Bagus Bagus tuh Kalau ada bisnisnya Ya nikah lah Sesuai bisnisnya Bener gak? Bener Bener dong Gak salah Gue gak menyalakan Maksudnya ada misalnya Ada teman-teman Artis nikah Di Live streaming Streaming Dan sebagainya Gak ada yang nonton Iya bener Ada yang nonton Dan banyak Dan bisnisnya Itu Jalan Yaudah Ya salah Yang mau nonton Dan yang salah Kadang-kadang Orang biasa Yang kayak Pengen deh Pernikahan gue Kayak dia Padahal Dia tuh Pernikahannya tuh Disponsor Tuh Om Satu lagi nih Misalnya nih Kita punya pacar Tapi orang tua pacar kita tuh Gak suka sama kita Kita lebih baik Mempertahankan Apa Mau Nyerah aja Aduh Sederhana Kalau itu jawabannya Kalau orang tua pacar kita Tidak setuju sama kita Kita bicara sama orang tuanya Karena cinta sama Muka jahat Iya dong Baru orang tua Tapi Kayak Serem gak sih Enggak lah Karena emang Gak sesuka itu Kayak Bingung cara ngomongnya Kenapa dia tidak suka Pasti ada alasan Makanya kita coba Menerangkan pada orang tuanya Siapa kita sebenarnya Percayalah Orang tua itu Harusnya orang tua yang baik Menginginkan kebahagiaan dari anaknya Kalau anaknya sudah bisa bertanggung jawab Terhadap dirinya sendiri Dan bahagia gini Kalau gue jadi orang tua Gue lebih baik ini anak Menikah dengan orang Pilihan dia Kalau sampai gagal Bisa gue maki-maki nih anak Kan gue blok Daripada gue larang Terus akhirnya dia nikah Dengan orang lain Terus tidak bahagia Anak gue yang ngomong gue Kan gue blok Risikonya ada di saya Benar-benar Mendingan risikonya di mereka Kalau mereka tiba-tiba bahagia Saya pun orang tidak tahu Oh iya benar Kalau mereka gagal Gue udah bilang Gimana Berarti itu kesalahan Juga enak Kalau misalnya orang tuanya Di apa namanya Kita di jodohin Itu kesalahan Jadi kalau misalnya kita gagal Kita nyalain orang tua kita Lu yang jodohin gue Lu yang jodohin gue Kenapa baru marah-marah sekarang Tapi kalau anaknya mau sendiri Begitu ribut Begitu apa Tidak tahu Tidak ada urusan Dengan hidup anda Ada yang mau Ada pilihan sendiri Ini benar-benar Saran percintaan Yang berkualitas Yang jarang diikuti Kok gak diikuti Nanti orang tua-orang tua Nonton ini pada begitu Gak apa-apa Orang tua harus nonton ini Jadi perjodohan tuh Jadi Bener juga kata om daddy Kayaknya lebih baik Pilihannya dia sendiri Biar gue gak kena salah Gue tuh gak pernah suka Dengan teori penjodohan Maksudu gue penjodohan tuh Udah jaman Kapan Udah gak jaman lah Sekarang Gini Banyak orang dijodohin Terus endingnya bahagia juga banyak Banyak Tapi maksudnya Itu kan mengambil Kebebasan Membil kebebasan Jadi gue gak pernah setuju Kalo jodohin Udah lah Cari-cari sendiri Pilih-pilih sendiri Resiko ya Ditanggung jodoh sendiri Betul Jadi kalo mau bagus ya Itu pilihan lu Jelek lu Alhamdulillah Kalo lu jelek Ma ya Syukurin Syukurin Amba yang milih Udah itu aja guys Saran percintaan Dari om daddy Buat kalian yang suka Sama video ini Jangan lupa di like Comment and subscribe Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih om daddy Thank you for watching guys I love you